Nah buat teman-teman yang masih bingung gimana caranya sih supaya pemain baju dan logo PS 2017 terupdate Nah disini logo dari Real Madrid Masih logo bawaan ya Oke kalian buka user browser kalian atau Mozilla kalian ketik download patch 2.0 PS 2017 Ya disini masih di bagas31.com ya kalian klik patch 2.0 PS 2017 Inilah dia tampilan dari bagas31.com Nah ini untuk tampilan patch 2.0 PS 2017 Nah disini ada beberapa link untuk kalian download dan kalian harus wajib download 2 file ini Yaitu file pt patch 2.0 PS 2017 dan dp file generator PS 2017 Nah ukuran filenya 498 MB Dan kita mulai dari google drive 1 untuk mendownload Terserah kalian mau download pakai apa Google drive 2 atau 3 Nah kalian klik continue Oke setelah masuk kalian centang I'm not robot Oke Kalian tunggu Please wait Ya kalian klik get link Loading Loading Oke setelah itu kalian pilih download Oke jendela download terbuka Kalian pilih saja Tetap download Oke Tinggal di klik saja Nah kebetulan beta sudah download Jadi tidak usah download lagi Jadi kalian kalau mau download langsung lokal Download saja Oke Nah setelah itu kalian harus download Dp file list generator PS 2017 Oke Oke Nah ini dia Patch 2.0 Kalian install Oke ekstrap from PS 2017 Ya lumayan lama sih Setelah itu kalian pilih lokasi dimana kalian install PS 2017 Oke kalau disini kan beta installnya di Adi Fitri Ya by the way ini beta install di laptop yang satu Jadi bukan di Andi Oke di Pro Evolution Score 2017 Kalian oke aja Setelah itu next Ya nunggu nunggu lagi Oke setelah itu kalian exit Dan kalian pergi lagi ke PS 2017 nya Kalian masukkan Crack dulu Crack Oke Crack PS 2017 nya Oke di dalam instalasi PS 2017 Oke kalian minimize aja biar bisa di copy paste Terus Ini kalian Oke kalian block 3 Kalian block ke 3 nya terus Oke kalian Tarik ke instalasi PS nya Ya seperti ini Terus kalian pilih replace Oke setelah itu kalian Kalian buka dp file list generator Oke 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 Nah inilah tampilan dari dp file list generator Oke oke Nah kalian pilih Nah kalian pilih Nah kalian pilih Chargepad No cpk phone Oke sekitar Pilihan di bawah ya Chargepad Ya kalian cari Dimana PS 2017 Kalian install Terus Kalian buka Kalian buka di Di data Oh di data Tidak ada Kalian cari di download Nah di ini Kalian klik Terus open Nah setelah open Kalian Pilih Kalian harus Centang semuanya Agar masuk ke No cpk file to display Oke kalian pilih no Oke kalian cek generator No cpk nya tidak ada Kalian harus Centang secara keseluruhan ya Centang secara keseluruhan Dengan cara cek all Oke cek all Terus kalian Hapus centang Yang merah Sama only Kalian pilih Generator display Let's pin Oke Jalankan PS kalian Dan selamat Bermain Jalankan PS kalian Dan selamat Dan selamat Terima kasih telah menonton!